Apa itu? Song Qian menemukan Zuofan membuat ekspresi aneh dan bertanya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Zuofan berbicara, uhem, yaitu, satu-satunya pilihan adalah menyedot racun keluar. Song Qian mengerti dari keraguannya dan wajahnya yang pucat diwarnai. Merah muda. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Suara lembut Song Qian terdengar keras di telinganya. Tampilannya yang halus dan menawan akan membangkitkan simpati siapapun. Menjilat bibirnya yang kering, Zuofan merobek pakaiannya di sekitar luka dan memperlihatkan kulit putihnya. Song Qian bergidik saat dia menutup matanya dengan wajah merah. Dia tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika pakaiannya robek, dia masih terengah-engah. Kalau begitu, maaf, nona Song. Zuofan memaksakan senyum dalam situasi canggung ini dan mendekatkan mulutnya ke luka, mulai mengeluarkan racunnya. Tapi semakin lama dia mengisap, semakin banyak keraguan tumbuh. Kenapa darahnya pedas? Mengapa darah Song Qian normal, seolah-olah dia tidak diracuni sejak awal? Namun, dia mengesampingkan semua pikiran yang bertentangan dan terus mengisap untuk memastikan dia keluar dari bahaya. Cara, yaitu, sampai darahnya menjadi merah lagi. Aku sudah mengeluarkan sebagian besar racun, jadi seharusnya tidak ada masalah. Zuofan menghela nafas yang dia tahan, tetapi matanya dipenuhi dengan lebih banyak keraguan. Kemudian, tubuh panas berasap memeluknya dan dua lengan lembut melingkari lehernya. Zuofan terkejut, nona Song, apa? Nafas panas Song Qian masuk ke telinganya. Zuofan, tahukah kamu? Aku menyukaimu saat aku melihatmu. Mata Zuofan melesat ke kiri dan ke kanan. Nadanya goyah, nona Song, saudaramu akan segera datang. Jangan pedulikan dia. Lidah Song Qian meninggalkan jejak di pipinya, membuatnya merasa seolah sambaran petir menyambarnya. Aku hanya ingin kau di sampingku. Dia tidak memberi-memberinya kesempatan untuk melakukan perlawanan saat dia menarik kepalanya ke dalam ciuman panas. Saat matanya hilang, hatinya benar-benar terkejut dan pikirannya kosong. Dia mencapai tingkat kaisar iblis karena dia selalu memiliki kultivasi dalam pikirannya, dengan mempertimbangkan setiap langkah, setiap detail. Sedemikian rupa, dia telah mengabaikan masalah antara seorang pria dan seorang wanita. Ketika Luo Yun Chang dan Lei Yuting mencuri sebuah kecupan, itu menjatuhkannya, tapi kali ini, pikirannya benar-benar meledak. Sial, aku lahir dua kali dan masih perawan setiap kali, tapi aku tidak pernah datang dalam pertempuran seperti itu. Kemudian, mata Zhu Fan melotot dengan iritasi dan mendorong Song Qian menjauh. Apa yang baru saja kamu berikan padaku? Dalam keadaan linglung, dia masih bisa merasakan sesuatu memasuki mulutnya dan larut. Song Qian menangis saat dia menyentuh tanah, lalu ledakan tawa bergema di sekelilingnya. Hahaha, sesuatu yang luar biasa, aku yakin. Hitam sosok muncul dan melemparkan lonceng transparan besar di atas Zhu Fan. Zhu Fan berseru, senjata spiritual pertahanan kelas 4? Hahaha, memang, ini adalah harta klanki, valet kanopi. Sosok hitam itu mendarat di depan Zhu Fan dan menampakkan dirinya sebagai seorang pria tua. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan dendam. Kamu ahli surga yang mendalam dari klanki? Zhu Fan mencoba untuk bangun tetapi kepalanya pingsan, jatuh kembali ke lututnya. Ada apa? Apa aku diracun? Hahaha, itu racun kuat dari klanki, soul-deferer. Orang tua itu mengejek, ini menargetkan jiwa seseorang dan tidak ada orang di bawah radiant stage yang dapat bertahan lebih dari 2 jam. Bahkan mereka akan mati 3 hari kemudian tanpa penawar kita. Zhu Fan mengerutkan kening. Orang tua itu melihatnya dan terkekeh, kamu pasti bertanya-tanya bagaimana kamu bisa diracuni? Hehehe, biar aku ceritakan. Belati itu tidak diracuni, hanya dioleskan pada sesuatu untuk mengubah warna darah. Racun sebenarnya ada di bahu kianer, yang dengan senang hati kamu hisap. Dua sosok lagi berjalan di sebelah Song Kian saat ini, Song Yu dan Ki Tian Lei. Song Kian dan Song Yu tampaknya dimakan oleh rasa bersalah, menghindari mata Zhu Fan. Tapi Ki Tian Lei menatap lurus ke arahnya melalui sampul yang dia pakai, dengan kebencian yang mendalam. Kamu membunuh ayahku, aku akan mengikatmu ke kuda dan membuatmu tercabik-cabik. Hu, aku telah melihat bagianku yang adil dari kambing tua yang tidak terhormat, tetapi tetua klankimu mengambil kue. Zhu Fan mencemooh, jika aku tidak salah, Ki Gang Li adalah umpannya sejak awal, mengharapkan aku untuk membunuhnya. Dengan kata lain, kamu semua sudah menyerah padanya sejak awal. Setelah diekspos, Ki Tian Lei tidak bisa berkata-kata. Tapi tidak peduli seberapa benar itu, tidak ada dari mereka yang berani membicarakannya. Kalau tidak, dia akan mendapatkan kebencian bulat dan tatapan cacian di dunia ketika tersiar kabar bahwa seorang putra busuk seperti dia melemparkan ayahnya ke serigala semua sehingga dia bisa merebut hadiah. Hu, siapa yang kamu coba menipu? Zhu Fan mencibir orang tua itu, kamu benar-benar tahu bagaimana memainkan tangan besar, menggunakan klan head dan sembilan tetua sebagai kentang goreng kecil. Orang tua itu mengabaikan pukulan Zhu Fan sambil tertawa dan, Aku menyerahkan putra aku, tetapi aku masih memiliki seorang cucu. Semuanya layak untuk kepala kamu. Setelah kita menjadi klan bawahan nomor satu di lembah neraka, kita dapat memiliki tetua sebanyak yang kita inginkan. Kita akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kerugian kecil ini tidak seberapa dibandingkan dengan kejayaan klan Ki di masa depan. Hahaha, begitulah tindakan ambisius, tak tahu malu. Zhu Fan memuji, lalu mencemohoh mereka, tapi pada akhirnya, pikiran lamamu itu terlalu sempit. Kamu membayar harga yang mahal hanya untuk menjadi anjing pangkuan nomor satu lembah neraka. Kamu pasti gagal. Jika itu aku, aku akan menjadi penguasa benua dengan apa yang kamu bayar. Apakah anak ini gila? Bisakah kamu memahami seberapa besar kekaisaran Tianyu, belum lagi benuanya, hanya mulut keras lainnya? De lelaki tua itu mencibir. Sekarang aku tahu mengapa kamu begitu dicerca. Jadi besiaplah melawan lembah neraka. Kamu jelas gila. Bagaimana mungkin satu orang biasa bisa menguasai seluruh benua? Huh, apa yang diketahui semut tentang manusia yang menginjaknya? Zhu Fan menggelengkan kepalanya dan bertanya. Oh, aku lupa menyebutkan. Tapi aku sendiri yang mengoleskan alkimia. Kamu tahu. Jika di bahunya ada racun, aku pasti sudah tahu. Hehehe, ku dengar kau membunuh Yu Guiki. Ini berbicara banyak tentang pikiran bengkok kamu sendiri karena telah melawannya. Kamu pikir kami akan menggunakan racun biasa ketika berhadapan dengan kamu? Orang tua itu mengambil nada angkuh. Pemakan jiwa adalah kombinasi dari dua obat yang berbeda. Salah satunya ada di bahu kianer dan yang lainnya adalah yang baru saja kamu telan. Apakah itu yang dia buat saat dia menciumku? Tepat, itu juga untuk keselamatannya sendiri. Jika dia tidak memberinya makan untukmu, dialah yang akan sekarat. Pria tua itu menyeringai, untuk mengakhirimu, aku telah menjelajahi setiap bagiannya. Rumor dan informasi tentang kamu, terutama tentang kamu menjulurkan kepala kamu untuk seorang gadis kecil dan menyinggung lembah neraka. Aku tahu kamu hanya satu yang lembut di dalam. Betapa ironisnya ini menjadi kejatuhanmu. Zuo Fan mengejek dirinya sendiri. Siapa yang tahu pertarunganku dengan Yu Guiki di pelintir menjadi pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis? Sekali lagi, itu benar. Juga, menyelamatkan seorang wanita adalah hal pertama yang aku lakukan setelah aku dilahirkan kembali, bukan? Menggelengkan kepalanya, Zuo Fan hampir mencap dirinya sebagai seorang mesum. Hei, kambing tua, kamu benar-benar menggunakan skema jahat, tidak kurang dari Yu Guiki. Mengapa terima kasih? Lelaki tua itu menjulurkan dagunya dengan bangga, Yu Guiki hanya beruntung karena dilahirkan di salah satu dari tujuh rumah. Jika aku memiliki hak istimewa seperti itu, pencapaian aku akan mengerdilkannya. Apakah kamu tahu aku dipanggil apa? Steel Fetering River, Ki Weilin, hehehe. Zuo Fan menyeringai, Steel Fetering River, tidak baik atau buruk. Yang dicengkeramanmu tidak bisa memohon untuk hidup, juga tidak bisa mati. Tepat, Ki Weilin tertawa, berbicara seolah-olah kepada seorang teman dekat. Kamu tahu, ini pertama kalinya kamu mendengar tentang aku dan kamu sudah bisa menghargai gelar aku. Tidak heran kamu bisa mengalahkan Yu Guiki. Aku tidak suka memenggal kepalamu yang cantik itu, tapi sayang sekali itu sangat berharga. Menurutmu apa yang diperlukan untuk mengambil kepalaku? Zuo Fan mengejek saat glabelanya menyala. Was, api biru muncul dengan sendirinya bersama dengan asap hitam yang keluar darinya. The Soul Deferer berkurang menjadi apa-apa sebelum kekuatan api ini. Zuo Fan mengambil waktu untuk bangkit kembali dan mengamati orang-orang dengan niat membunuh. Aku memberitahu kamu Guiki sesuatu ketika aku membunuhnya. Dan sekarang aku akan mengulanginya untuk kamu. Di depan kekuatan sejati, semua skema dan taktik diperdebatkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Peningkatan kasual Zuo Fan menjadi miliknya kaki membuat semua orang tercengang, terutama Ki Weilin. The Soul Deferer diturunkan dari generasi ke generasi, seorang ahli pembunuh panggung Redien, ditangani begitu saja? Apa apakah itu? Ki Weilin sekarang melihat api biru di dahi Zuo Fan dan berseru. Apakah benda itu menghilangkan racunnya? Nyala api menghilang pada detik berikutnya dan Zuo Fan memasang seringai jahat di wajahnya. Hahaha, orang mati tidak perlu terlalu khawatir. Mereka semua terkejut dan mundur selangkah. Mereka melihat teror yang bisa dilepaskan Zuo Fan dan kata-katanya hanya membuat mereka bingung. Tapi Ki Weilin mengumpulkan keberaniannya ketika dia melihat Fahlet Kanopi masih ada di sekitar Zuo Fan. Tidak perlu khawatir, bocah itu terperangkap di bawah senjata spiritualku. Tidak mungkin. Aum, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan alasan lemahnya saat auman naga bergema dan a cahaya hitam menembus dadanya. Dengan sentakan, Ki Weilin dibiarkan berdarah dari mulutnya. Apa yang baru saja terjadi? Saat Ki Weilin menyeka darah, dia merasa tubuhnya semakin dingin. Hidupnya merembes pergi namun dia tidak bisa mengerti mengapa. Dia melihat ke arah Ki Tianlei dan saudara kandung Song hanya untuk menemukan mereka menatap dadanya. Ki Weilin melihat ke bawah dan menemukan lubang hitam sebesar kepalan tangan yang menyemburkan darah. Dia juga melihat lubang yang sama di punggungnya. Seolah-olah ada sesuatu yang menembus dadanya. Bagaimana ini terjadi? Ki Weilin tidak dapat memahami apa yang telah terjadi bahkan di ambang kematiannya. Tetapi ketika dia melihat Zuofan, matanya menyipit. Zuofan terengah-engah di bawah kanopi falet setelah menggunakan hampir setengah dari energinya, tetapi tangannya masih dalam bentuk cakar naga. Kebetulan ada juga lubang sebesar kepalan tangan di kanopi, sejajar dengan dadanya. Baru sekarang kengerian dan ketakutan dari apa yang terjadi menimpa Ki Weilin, monster. Untuk memaksa jalanmu melalui senjata spiritual kelas 4 hanya dengan kekuatan tubuhmu. Bam! Tubuhnya menyentuh tanah keras, matanya masih kaget dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Zuofan membunuhnya dalam sekejap meskipun terjebak. Bahkan seorang ahli surga yang mendalam pun tidak dapat menampilkan kekuatan seperti itu jika mereka berada di tempat Zuofan. Dia adalah kekejian yang akan mengakhiri klanku. Seiring dengan ketakutan yang dirasakan Ki Weilin, kini ada penyesalan yang tak ada habisnya. Ah! Song Kian menangis ketakutan saat melarikan diri. Lutut Ki Tian Lei dan Song Yu melunak, menggigil sepanjang mereka berlari di sampingnya. Terengah-engah, Zuofan menunjukkan senyum keji kegirangan. Gerakan kedua Wora It Style, Ghostly Dragon Klau. Di antara seni bela diri peringkat mendalam, Zuofan hanya bisa menggunakan satu gerakan sepenuhnya. Namun masih menghabiskan setengah dari miliknya kekuatan. Tapi kekuatan membuat semuanya sepadan. Gaya Wora It cocok untuk seorang kultifator tubuh. Semakin kuat tubuhnya, semakin dahsyat bukulannya. Namun, hasil akhirnya melebihi imajinasi Zuofan. Itu adalah pasangan yang sempurna untuk tubuh harta iblis kelas lima. Pada awalnya, dia hanya berpikir untuk mencoba memecahkan senjata spiritual kelas empat. Namun hasilnya menunjukkan bahwa senjata spiritual itu seperti kertas di depan cakar naga hantu. Hehehe, tindakanku benar. Karena pemurnian tubuh anehku berhasil, seni bela diri yang lebih kuat hanya cocok. Zuofan mengungkapkan senyum berseri-seri. Kemudian, sayapnya mengepak dengan cepat. Rambel. Kanopi falet yang rusak hancur berkeping-keping dan Zuofan menatap ketiganya di kejauhan dengan dingin. Sayapnya mengepak dan dia berada di atasnya dalam hitungan detik. Dia kemudian memblokir mundur mereka dan ketiganya tersandung ke tanah dengan wajah pucat. Ayo, lari. Senyum keji Zuofan adalah awal dari kengerian yang mengikuti. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat, aku atau kamu? Tuan muda Zuofan, klan kibuta untuk tidak melihat kebesaran. Kamu membunuh kakek dan ayah aku, tolong lepaskan aku. Ki Tianlei sangat takut dengan seringai bengkok Zuofan sehingga dia memukul-mukul tanah dengan dahinya sambil meneteskan air mata. Air mata pahit. Zuofan tersenyum tipis dan mengangkat lehernya. Sekarang setelah kamu mengatakannya, sebaiknya aku membunuhmu juga untuk menemani mereka dalam kematian. Sulur hitam meninggalkan Zuofan dan membenamkan diri ke Ki Tianlei. Hanya dalam hitungan detik, Ki Tianlei berubah menjadi debu tersebar ke empat angin. Song bersaudara hampir mengalami gangguan mental menyaksikan pembunuhan yang begitu mengerikan. Zuofan tersenyum, apakah ada yang ingin kamu katakan saat ini? Pada akhirnya, Song Kian yang berbicara dengan bibir gemetar, saudara Zuo, kami terpaksa. Klan Song adalah klan kecil dan tidak dapat menyinggung bahkan klan Ki. Biarkan hidupku meredakan amarahmu, tapi tolong tinggalkan klan Song pewaris terakhir kami. Kakak, air mata Song Yu mengalir terus-menerus saat Song Kian memandangnya dengan lembut. Zuofan menggelengkan kepalanya sambil bergumam, Kamu sama seperti mereka, dengan klanmu dalam kesulitan, dan terpaksa merendahkan dirimu. Dia kemudian berbalik dan melihat ke langit yang luas sambil menghela nafas, Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan sekarang? Bertanya-tanya apakah tindakan aku membawa mereka lebih banyak kesulitan? Apakah kamu berbicara tentang klan Luo? Song Kian memberanikan diri. Zuofan tersenyum, Memang, kalian sangat mirip sehingga membuatku sulit untuk melakukan ini. Saudara-saudara itu tersenyum tipis, Tetapi kemudian terdengar nada dingin Zuofan, Sayang sekali, ada satu bagian yang membuat kamu berbeda. Wow! Sayap Zuofan dikocok dan kepala saudara-saudaranya melayang di udara sebelumnya menjatuhkan diri di tanah. Yang membuatnya lebih menakutkan adalah senyum samar harapan yang menyedihkan. Kalian berdua jauh lebih cerdas. Zuofan mencemooh, Kalian berdua tahu dari mana aku berasal dan memainkan permainan yang sepenuh hati dengan berpikir aku bodoh. Disinilah kamu menyimpang dari sikap mereka. Hahaha! Zuofan pergi, Tidak peduli dengan mayat atau konsekuensinya. Bahkan tidak ada ratapan yang datang dari rumah Klanki. Sebulan kemudian, Tiga sosok mendarat di rumah Klanki. Mereka berpakaian abu-abu dan pemimpin mereka adalah tetua kedua lembah neraka. Dia melihat semuanya dengan mata yang penuh perhitungan dan bergumam. Kenapa Klanki begitu sunyi? Huh! Mereka berani mengatakan bahwa mereka memiliki petunjuk tentang si kerdil dan ketika kita datang, tidak ada seorang pun di sini sama sekali. Kutukan tetua lainnya. Apa yang coba ditarik oleh klan kelas dua? Penatua kedua mendengus dan kemudian berteriak, Tidak, ada yang tidak beres di sini. Tetua ketiga, tetua keempat, periksa sekeliling. Beberapa saat setelah mereka pergi, teriakan datang dari belakang rumah Klanki, Penatua kedua, tetua ketiga, datang dan ambil alihat ini. Keduanya muncul dalam sekejap, tetapi pemandangan itu membuat mereka terdiam. Yang dulunya taman sekarang menjadi kuburan yang menampung seribu mayat dalam tumpukan yang mengjulang tinggi. Busuk itu menyerang hidung mereka dan melukiskan gambar yang bahkan mengerikan dengan segerombolan lalat di sekitarnya. Pang itu biadab. Dia membunuh seluruh klanki. Meludah tetua kedua, dua lainnya diliputi oleh gambaran seorang anak yang mencabik-cabik orang yang melarikan diri dan menyadari bahwa mereka jauh dari levelnya dalam hal kekejaman. Pembantayan berdarah dingin terhadap seluruh klan hanya berasal dari menyinggung kekaisaran Tianyu atau Tujuh Rumah. Penatua kedua menjadi panik, tetua, tangani mayatnya agar tidak ada yang tahu tentang ini. Mengapa? Bodoh, jika ada yang mengetahui ketakutan yang ditimbulkan oleh si kerdil ini, siapa lagi yang akan memberanikan diri untuk mencarinya? Penatua kedua mengutup, Hu, Ki Weilin suka memamerkan dirinya setara dengan tetua ketujuh kami. Dia pasti berencana menjatuhkan anak itu sendirian dan mendapatkan hadiahnya. Lihatlah apa yang dilakukan keserakahan terhadap orang-orang. Petik dua, terlalu percaya diri, bodoh, mencibir, tetua kedua pergi saat nyala api mengjulang di belakangnya. Itu menelan manor dan mayat, hanya menyisakan abu dari klan Ki yang terkenal. Seorang tetua menatap api yang mengamuk dan bertanya, Penatua kedua, bagaimana sekarang? Kita berpisah, sorot mata tetua kedua mengeras, kita bertiga akan menempuh jalan yang berbeda. Salah satu dari kita pasti berada di jalur yang benar. Bagaimana dengan arah keempat? Penatua mengerutkan kening, jika bukan karena Penatua Agung berada di pengasingan, kita berempat sudah cukup. Penatua kedua menggelengkan kepalanya, tidak perlu khawatir dengan arah itu. Ini mengarah ke Drifting Flowers City. Jika bocah itu berani menginjakan kaki di dalamnya, dia harus menghadapi tetua kelima. Lalu dia terbang. Dua tetua lainnya juga memilih arah dan pergi. Yang tertinggal adalah tempat yang sunyi dan menakutkan, tanpa orang. Maka terjadilah klan nomor satu di kota Anggrek, hancur sampai ke akar-akarnya. Angin musim semi menggoyang pohon wilau pantai, aku sedang berkuda mencari pil. Orang tidak tahu siapa yang dia hadapi, semua karena dia tidak bisa menatap di luar hidungnya. Ini adalah suara nyanyian seorang pemuda, yang sedang mengendarai gerobaknya perlahan di jalan. Jika hantu klan ki yang baru saja pergi ada di sini, mereka akan sangat terkejut. Bukankah ini kereta mereka? Bukankah pemuda Song Yu? Bukankah dia mati? Namun, ada satu hal yang tidak pada tempatnya. Pemuda ini memiliki seringai licik di wajahnya, cukup untuk menakuti hantu yang paling celaka. Senyumnya sangat mirip dengan iblis yang memusnahkan seluruh klan ki mereka. Ho! Pemuda itu mengekang kudanya saat dia menatap kekejauhan. Pada tiga kata yang terpampang di gerbang, kota bunga melayang. Akhirnya aku di sini. Aku harap tempat ini memiliki tanaman herbal yang menyelamatkan nyawa, atau datang ke sini akan membuang-buang waktu. Pemuda itu menyeringai saat dia membentak pemerintahan. Tapi sebuah teriakan menundanya berhenti. Mengikuti teriakan itu, enam orang muncul di sekelilingnya. Pemuda itu memberi mereka sekali lagi dan mengangkat alis, lembah neraka. Oh, cukup tanggap. Kamu mengenali kami. Pemimpinnya mengamati pemuda itu dengan takjub. Dari penampilan kamu, kamu tampak seperti tuan muda suatu klan. Sebutkan namamu. Pemuda itu bertanya dengan bingung. Bukankah kota bunga hanyut harus dikelola oleh gedung bunga hanyut? Mengapa? Hentikan obrolan. Sebuah suara mengutuk memotongnya. Cepatlah sebelum aku kehilangan kesabaran. Jika tempat ini bukan milik Drifting Flowers Edifice, aku akan membunuhmu hanya karena kamu begitu lambat dalam menyerapnya. Pemuda itu mengerutkan kening. Matanya berkilat membunuh niat sebelum menekannya. Aku Song Yu dan berasal dari klan Song Kota Nai Trine. Ayah memerintahkan aku untuk berpartisipasi dalam pertemuan seratus pil. Ini adalah segel klan aku. Dia mengeluarkan batu giyok terukir dari dadanya. Pemimpin itu melihatnya dan mengangguk. Sementara itu, anak buahnya mengaduk-aduk kereta dan mereka juga mengangguk. Baiklah, kamu bisa pergi. Tapi jika kamu melihat pria ini, beritahu kami segera. Pria itu melirik pemuda itu sambil menyerahkan gulungan kertas sebelum pergi. Begitu orang-orang itu hilang dari pandangan, pemuda itu memandang kertas yang terlipat itu dengan cibiran. Itu adalah perintah pembunuhan neraka di Zuofan bersama dengan gambar wajahnya yang sempurna. Di bagian bawah kertas, hadiah dinyatakan. Siapapun yang memberikan petunjuk tentang keberadaannya bisa menjadi pengikut lembah neraka. Dan siapapun yang membawa kepalanya bisa menjadi yang terdepan di antara semua klan pengikut lembah neraka. Huh, mereka benar-benar tidak bisa melihat di luar hidung mereka. Bagaimana kamu bisa menemukan seseorang yang bahkan tidak kamu kenal? Dia mengejek saat dia menggulung perintah membunuh menjadi bola sebelum membuangnya. Memang, pemuda ini adalah Zuofan. Setelah mengutuk Lanki, dia sadar bahwa semua orang di kekaisaran Tianyu akan mengetahui rahasia wajahnya. Jadi dia memurnikan pil kecil yang mengubahnya menjadi Songyu dan melanjutkan perjalanannya ke Drifting Flower City. Ini akan menjadi keajaiban dalam mencari harta karun tanpa terganggu oleh orang-orang bodoh yang berpikiran sempit. Dan mengenakan identitas Tuan Muda Klansong juga akan membuat lembah neraka menggenggam sedotan. Saat dia memasuki kota, dia menyadari betapa megahnya kota itu sangat cocok untuk markas besar Drifting Flowers Edifice. Itu adalah sebuah kota, benar, tapi itu sepuluh kali lebih luas daripada kota rata-rata. Sebaliknya, Windegaze City dan Blue Expansor City tampak seperti kota. Apalagi jika itu menyangkut orang-orang di jalanan. Ada banyak Tuan Muda dari klan yang bertanya-tanya, tetapi perbedaannya adalah mereka semua berasal dari klan pertama. Ahli waris muda ini lebih penting daripada kepala klan atau para tetua dari klan kelas tiga. Ini membuat Tuan Muda kelas tiga, yang ditiru Zoufan, terlihat seperti seorang pengemis. Dengan senyum pahit, dia mematahkan kendali untuk menambah kecepatan. Dia paling baik mencari penginapan dengan cepat atau dia akan merasa dikerdilkan dalam kerumunan ini. Dia berasumsi bahwa menyamar sebagai Song Yu adalah berjalan-jalan di taman. Tapi sekarang setelah dia tiba di sini, dia tahu bahwa klan kelas tiga jarang ditemukan karena sebagian besar orang di kota berasal dari klan kelas dua dan pertama. Alih-alih berbaur, aku malah menjadi yang aneh. Kereta Zoufan berderit di jalan sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah gedai. Pemilik, apakah kamu memiliki kamar yang tersedia? Zoufan bertanya pada pria di konter. Pria itu mendongak, lalu kembali menghitung keuntungannya. Hei, sekarang kamu benar-benar tidak melihat keluar hidungmu? Zoufan menjadi marah dengan cepat dan menamparkan konter saat dia meraung. Apakah kamu punya kamar atau tidak? Kamu pikir aku tidak punya koin untuk itu? Memandangnya lagi, pemilik berkata dengan santai, tunjukkan segel klan. Zoufan agak terkejut dengan hal ini. Bahkan pemilik toko memintanya sekarang, tapi dia tetap memilih untuk mengeluarkannya. Pemiliknya melihatnya sekali dan mencemooh. Ya, hanya klan Song, klan kelas tiga. Dan apa yang salah dengan itu? Bukankah kamu membuka pendirian ini untuk menghasilkan uang? Apakah milikku tidak diinginkan di sini? Menggelengkan kepalanya, pemiliknya menepuk bahu Zoufan dan menyamar sebagai orang bijak yang bijaksana, dia menasihati, anak muda, ada gubuk kumuh tiga mil jauhnya. Itu tidak akan membebanimu sepeserpun. Zoufan berkedip kaget, lalu amarah membara di matanya, pemilik, bahkan aku tahu itu adalah daerah kumuh. Bahkan jika aku berasal dari klan kelas tiga, aku masih tamu di kedai kamu dan harus diperlakukan sebagai salah satu. Pemiliknya menghela nafas tetapi tidak mengindahkannya lagi. Lalu tawa tiba-tiba melayang. Hahaha, Song Yu, brengsek. Kamu datang untuk pertemuan seratus pil tanpa mengetahui aturan kota bunga melayang? Hati Zoufan tercekat, kenapa tempat pertama yang aku kunjungi, seseorang akhirnya mengenali Song Yu? Dia melihat seorang tuan muda yang mencolok menuruni tangga dengan empat tetua di belakangnya, ahli tempering tulang. Orang itu sendiri berada di lapisan kelima tahap tempering tulang. Di sebelah kirinya ada seorang wanita muda yang imut, bukan cantik tapi patut diapresiasi. Tapi wanita itu hanya memandang Zoufan dengan jijik. Zoufan menyipitkan matanya saat pikirannya melayang satu mil per menit dalam kutukannya, bocah sialan, kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Aku menghabiskan setengah bulan bepergian dengan kamu, namun kamu tidak mengatakan apa-apa tentang orang-orang yang kamu kenal di sini. Aku seharusnya melihat ini datang. Bagaimanapun, tuan muda melihat Zoufan mengetik dan tertawa, Brat, apakah kamu masih kucing penakut? Tidak heran adik perempuanku tidak menyukaimu? Seolah-olah diberi isyarat, wanita itu mendengus. Zoufan menjilat bibirnya yang kering karena malu dan berkata, Eh, kakak benar. Karena kamu tidak menyambut aku, aku akan pergi. Hei, tunggu. Seperti yang direncanakan Zoufan untuk pergi, tuan muda memanggilnya, wajahnya diwarnai kecurigaan. Aneh, ada yang tidak beres denganmu hari ini. Kakak apa ini dan itu? Kenapa kamu memanggilku dengan cara yang aneh? Zoufan diam-diam mengutuk nasib buruknya, mengira dia ketahuan. Jika itu terjadi, lembah neraka akan datang menyerbu dan rencananya akan hangus. Semakin banyak alasan dia gatal untuk mematahkan leher pang ini. Oh, benar. Tuan muda menyelah kutukan batinnya dengan memberikan penjelasan yang mulus. Jangan bilang kamu masih marah karena Waner menolak lamaran pernikahanmu dan merusak harga dirimu. Apakah kamu begitu picik untuk masih merenungkannya setelah sekian lama? Ketika dia mendengar ini, mata Zoufan berbinar dan jantungnya melompat. Seolah-olah dia mencengkeram sedotan saat tenggelam dan akhirnya menemukan pembelian. Dia langsung mengubah sikapnya dan memalsukan kemarahan. Huh, jangan sebutkan itu. Kami selesai di sini. Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Huh, ini salahmu. Mengapa kamu menyeret aku ke dalam masalah kamu dan saudara perempuan aku? Tuan muda itu menggelengkan kepalanya. Lalu matanya beralih saat dia berkata dengan nada pengertian, Jangan lupa, kita dekat seperti saudara, mengangkat tombak kita bersama dan bersama. Hehehe. Ini, Zoufan mengerti dengan sempurna. Dari penampilannya, dia pasti Tuan Muda Klan kelas 2. Bagaimana Song Yu bisa berteman dengannya? Dan kelihatannya, mereka juga berteman. Sekali lagi, ini mungkin tidak terlalu buruk. Senyum mesum Zoufan menirukan. Hehehe. Pria sejati tidak menyombongkan kejayaannya di masa lalu. Kamu tidak perlu mengatakannya. Apa? Aku bertahan lebih lama darimu sejauh ini. Aku bisa mengambil delapan putaran sementara kamu hanya lima. Tuan Muda kemudian membuat gerakan yang jelas ke arah Zoufan. Jika bukan karena kehadiran saudara perempuannya, dia akan menjelaskan lebih detail. Huh, tiga hari tiga malam itu adalah kebahagiaan. Zoufan melihat wajahnya yang mabuk. Dan disesuaikan sebagaimana mestinya. Meskipun wanita di sana menyatakan ketidaksetujuannya dengan jawaban jijiknya, kotor. Dia kemudian berjalan keluar dari kedai dan membiarkan keduanya menyimpang dari imajinasi keji mereka. Tidak. 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 Terima kasih.